Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu Teman-teman, pada video kali ini Saya mau uji coba Nge-review Mesin chopper Yang ada leher Angsanya Ini mesin chopper ini Variannya baru Berbeda dari chopper yang sebelumnya saya Pernah review di video Lama Nah, ini memang Didesain untuk lebih mempermudah Teman-teman, jadi Nanti saya Akan dibantu Kru Untuk nyoper ini Nyoper bahan-bahan ini Nah, nanti hasil chopperannya Bisa langsung masuk bak mobil Teman-teman Jadi ini Sudah ada bak mobil pickup Nanti kita nyoper disini Jebret Nanti terus keluarnya kesini Nah, sebelum kita uji coba Saya Mau sedikit menjelaskan teman-teman Mesin chopper ini Dia Pisaunya Motong gini teman-teman Seperti bentuknya Bentuknya bodinya ini Dia motongnya seperti ini Pisaunya ada 4 Terus Penggeraknya Ini Ini 6,5 HP Bahan bakarnya Pertalite Nah, ini Pun Di Lubang outputnya ini teman-teman Ini nanti bisa disetting teman-teman Ini karena Mau keluarnya sejajar Sejajar ya Sejajar Itu nanti Saya settingnya lurus Nah, nanti kalau untuk Mau untuk anu Mau untuk apa Bikin silase langsung masuk tong Ini bisa di Di modil seperti ini teman-teman Jadi corongnya dia langsung ke bawah Nah, ini karena Mau langsung masuk bak Ini nanti dia Kita bikin lurus Nah, oke Ini bahannya tebal teman-teman Bahannya tebal Tidak kaleng-kaleng Jadi Saya jualan mesin chopper Sudah lama Jadi Memang bahan Memang saya perhatikan banget Bahan kualitasnya Nah Oke Teman-teman Saya akan perlihatkan Apa saja yang mau di Chopper Fat Ini pertama Daun pisang Ini daun pisang Daun pisang teman-teman Terus Sebelahnya ada Rumput pakcong Dan Rumput liar teman-teman Terus Ada lagi Pohon papaya Sama buahnya Buah yang difat Nah Nah Ini sama buahnya Terus Ada jantung pisang teman-teman Jantung pisang Terus Ada Buah pisang Berikut Apa Ini Tangkenya Ini Ini teman-teman Nanti ini ya Ini Terus Ada lagi Tebu teman-teman Nah ini agak ekstrim ya Tebu ya Tebu Nanti kita lihat Mesin choppernya Kuat gak Nyacah tebu Terus ada lagi Ini Daun Dan dahan kelapa Terus Sebelahnya itu Anu teman-teman Indigo vera Berikut Ranting-rantingnya Nah Berikut ranting-rantingnya Jadi Ini Bahannya Teman-teman Mulai dari Yang empuk Setengah empuk Yang empuk ini ya Ini empuk-empuk Setengah empuk Yang sama Nanti yang keras Sama kerasnya Jadi Kita lihat Nanti hasil Coperannya Seperti apa Nah Oke Tanpa Panjang lebar lagi Biar Kita Uji coba dulu Nanti kita Perlihatkan hasilnya Seperti apa Ayo Pak Dengalain Mulai dari Yang Empuk dulu Teman-teman Teman-teman Sandung pisang Teman-teman Nah Sandung pisang Sekarang Pisangnya Teman-teman Pisangnya Ya Terus Mulai yang keras Mulai yang keras Ini Pohon Pepaya Teman-teman Pepaya Teman-teman 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 Sempurna ini ini indigo vera kita lihat ya, cacahannya sebenarnya apa ya ini tanpa gugut teman-teman ini jaun pisang ini bonggol pisang bonggol pisang bisa beres bonggol pisang ini setel mesinnya kasih enggak terlalu kenceng banget perputarannya ini pisang teman-teman pisangnya beres ini tebu teman-teman pohon tebu pohon tebu lembut teman-teman lembut teman-teman potongannya sekitar setengah senti satu senti untuk batang-batang keras ini pohon pisang ini buah pisang teman-teman ini tebu ini tebu ini tebu ini tebu ini tebu tebu ini tebu potongannya ini tebu ini tebu ini tebu supaya nanti di hasil pemberlannya sudah campur ya sudah campur kita enggak akan sempur campur ini tebu itu ini itu yang yang itu selamat menikmati selamat menikmati batang tebung terpotong setengah senti teman-teman jadinya selamat menikmati selamat menikmati tidak perlu khawatir teman-teman tidak perlu khawatir soal nanem pakcong nanem nanti batang bawahnya jangan khawatir karena beres semua nanti beres ini hasil ratahannya seperti ini ratahannya sempurna saya pilih tebu untuk dicoba ini untuk membuktikan bahwa mesin koper ini bisa mengeksplosi batang-batang keras ini juga setelan mesinnya santai loh santai loh nggak nggak perlu di sel terlalu ekstrim nanti pesannya tetap terbual nah sudah santai aja biar mesinnya awet selamat menikmati 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 jadi komposisi komposisi soporan ini sudah campur antara rumput dan legum atau ramban rambanan jadi ideal banget untuk makan besi kambing dan rumba apapun tapi tapi dikasih ramban juga gak apa-apa bomba dikasih ramban hasilnya joss ini rumput liarnya seperti ini potongannya juga cakep jadi nanti gak akan tersisa batang kebun kalau manis temen-temen tapi suka kambing bomba dikasih ramban 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 Ini nanti akan kita demonstrasikan langsung untuk kasih pakan ya, karena ini tadi posisinya sudah dilayukan, sudah dilayukan 6 jam sebelum dicoper ini, nah sudah aman untuk diberikan kepada ternak. Oke, kita masuk ke kandang sekarang teman-teman. Ini mobil sudah mau masuk ke kandang teman-teman. Nah, nanti langsung diberikan ke wajah pakan ya. Nah, asiknya seperti ini teman-teman, mesin chopper tadi. Jadi, ketika posisinya sudah hasil chopperannya di dalam pak mobil, kita pulang ke kandang atau masuk ke kandang, posisinya sudah chopperan teman-teman. Jadi efektif banget, oh. Nah, ini salah satu keunggulan mesin chopper tadi. Nah, sangat membantu kita selaku peternak dalam pemberian pakan. Dengan cara seperti ini, kita akan menghemat banyak waktu, teman-teman. Banyak waktu akan bisa dihemat sehingga nanti efektif. Efektif. Nah, ini hasil chopperan tadi ternyata diterima dengan baik oleh kambing. Ini kambingnya macam-macam. Ini kambing PE, ada Jawa Randu. Yang di sebelah ini kambing crossbord, teman-teman. Semua lahap ya. Ini, sampai sana lahap semua. Semua lahap makan. Jadi hasil chopperannya memang dari awal kita setting pas dengan kemauan si kambing domba. Kemarin di video lain, kemarin sudah diujuk-ujuk ke Makmur, domba kami, makannya juga lahap. Nah, efektif, teman-teman. Jadi kalau memang punya kandang yang bisa dimasuki mobil pickup, nah seperti ini. Anunya penggambarannya. Jadi efektif, teman-teman. Mobil mundur berjalan, sudah sambil ngasih makan. Jadi, chopper tadi memang kita sempurnakan posisinya. Dari chopper yang awal, outputnya itu ada di bawah. Kita ubah outputnya ada di atas, teman-teman. Jadi, supaya salah satu fungsinya seperti ini. Fungsi berikutnya, bagi teman-teman yang mau bikin silase dengan media tong. Nah, bisa langsung. Sudah ada videonya juga kok. Nanti bisa nyaksikan di video lainnya. Di mana mesin chopper tadi membantu posisi proses pembuatan silase. Nah, tadi kan banyak tebunya, teman-teman. Batang tebu. Wah, ini habis ini. Nudes ini dimakan. Ini, teman-teman. Ini turbo. Turbo juga lahap. Ripas banget, teman-teman. Tadi ada materi pakan yang keras, bisa ke cacah. Ada yang lembut seperti pisang juga ke cacah. Ada pepaya juga ke cacah. Jadi, komposisi pakan ini tadi sudah rumput dan ramban. Jadi, komplit, teman-teman. Komplit. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan mesin chopper tadi, silakan bisa kontak saya di nomor WA 0812-2838-0678. Jadi, kalau teman-teman mau tanya soal harga, ongkir, segala macam, silakan WA aja. Silakan WA aja. Bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar pun tetap nanti kita arahkan untuk WA. Supaya saya bisa nanti ngecekin untuk ongkirnya berapa, segala macam. Tanya aja enggak apa-apa. Tanya dulu, tanya dulu enggak apa-apa. Nanti biar bisa saya cek. Nah, ini teman-teman. Ini lahap ya. Mereka lahap memakan hasil chopperannya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk, wah, nanti kalau salah beli mesin choppernya bagaimana? Enggak, teman-teman. Kita bikin mesin chopper, tidak hanya sekedar bikin, tapi kita mengikuti apa maunya si ternak. Nah, kemauan si ternak itu kita akomodir. Nanti kemudian jadinya di chopper yang memang hasilnya sesuai yang ternak inginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sudah berkenan menghasilkan video ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum punya mesin chopper, saya doakan segera punya mesin chopper. Bagi yang mau nambah mesin chopper, silakan bisa kontak saya. Terima kasih, teman-teman. Susah selalu untuk kita semua. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.